Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yasifah Muna dari kelompok 4 Pada video ini, saya akan menjelaskan modul ajar dan LKPD saya dengan judul Keterkaitan Kearifan Lokal Etnis Tionghoa Tradisional Chinese Medicine terhadap Materi Ajar Sistem Peredaran Darah Berikut adalah modul ajar saya untuk bagian yang pertama, komponen inti Tujuan pembelajarannya Yang pertama, mengetahui dua jalur sistem peredaran darah Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah Assessment yang digunakan adalah assessment formatif Assessment diagnosis kognitif Assessment sumatif berupa tes tertulis melalui LKPD Selanjutnya, assessment keterampilan dilakukan saat praktikum atau presentasi kelompok Pada pembelajaran ini, akan dilakukan presentasi kelompok Dan yang terakhir, assessment sikap dilakukan melalui observasi oleh guru Saat jalannya diskusi oleh peserta didik Langkah-langkah pembelajaran, pada kegiatan awal, guru membuka kelas pembelajaran dengan berdoa Absen dan menyiapkan media ajar yang akan digunakan Selanjutnya, guru menyampaikan motivasi belajar kepada siswa Setelah itu, guru menyampaikan pertanyaan pemantik kepada siswa dengan mengaitkan etnis Tionghoa ying yang pengobatan tradisional dengan topik materi ajar Misalnya, guru dapat bertanya mengenai terapi akupuntur Apakah siswa tahu mengenai terapi akupuntur atau pernah melihat terapi tersebut? Selanjutnya, guru mengarahkan siswa untuk melihat PPT yang berisi gambar berikut Gambar yang pertama adalah Traditional Chinese Medicine dan yang kedua adalah akupuntur Guru akan menyampaikan pertanyaan berupa Gambar 1 menunjukkan apa? Pengobatan tradisional apakah efektif untuk mengobati penyakit? Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan gambar 2 Pernahkah kalian melihat pengobatan akupuntur? Kira-kira ada tidak kaitannya dengan peredaran darah manusia? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan pada awal pembelajaran Agar siswa dapat berpikir keterkaitan dari kearifan lokal ini Dengan materi ajar yang akan dibahas pada pembelajaran ini Setelah berdiskusi dan memecahkan masalah tersebut Guru memaparkan tujuan pembelajaran Mendeskripsikan konsep pengobatan tradisional dengan sistem peredaran darah pada manusia Dilanjutkan pada kegiatan inti dengan sintaks orientasi peserta didik kepada masalah Guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan peserta didik secara kelompok Peserta didik diminta duduk berdasarkan kelompoknya Lalu mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru pada PPT yang ditampilkan Pada PPT ditampilkan gambar berikut yang berupa gambar orang dengan penyakit stroke Sintas selanjutnya, kelompok peserta didik berdiskusi Guru menyampaikan tugas diskusi secara jelas dan memastikan setiap anggota kelompok memahami tugasnya Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data yang diperlukan untuk menyelesaikan studi kasus Sintas selanjutnya, memimbing pemecahan masalah oleh peserta didik Guru mempersilahkan setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi mereka secara ringkas terkait penyakit tersebut Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam proses diskusi sampai dengan presentasi Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan komentar ataupun pendapat kepada kelompok yang sedang memaparkan hasil diskusinya Selanjutnya, mengajak peserta didik menyaksikan video regulasi sistem peredaran darah pada pengidap penyakit stroke Guru menjelaskan penyakit tersebut dan bagaimana kaitannya dengan sistem peredaran darah pada manusia Penjelasan dari guru ini akan menjadi penarikan kesimpulan ataupun pemecahan masalah atas studi kasus yang sudah didiskusikan oleh peserta didik Setelah melewati proses diskusi dan presentasi agar peserta didik tidak jenuh, untuk sintas selanjutnya adalah games terkait materi ajar Pada games ini, masing-masing kelompok diberikan bendera kecil berwarna merah dan biru Bendera merah menunjukkan jawaban tidak benar dan bendera biru menunjukkan jawaban benar Kemudian, guru berperan sebagai penyampai kalimatannya Berikut kalimat benar atau salah yang akan disampaikan Contohnya yang pertama, guru akan menyampaikan kalimatannya Darah beredar melalui dua sirkulasi, yaitu sirkulasi sistemik dan pulmonal Benar atau salah? Nah, dari pertanyaan itu, peserta didik akan mengangkat bendera berwarna benar jika mereka menganggap pernyataan itu adalah pernyataan benar Dan akan mengangkat bendera merah jika menganggap pernyataan dari guru adalah pernyataan yang salah Nah, setelah game selesai, selanjutnya dilanjutkan dengan evaluasi pengerjaan LKPD Guru menyebarkan LKPD ke masing-masing peserta didik sebagai bahan dan penilaian evaluasi peserta didik Guru menjelaskan tahapan pengerjaan secara jelas dan memastikan peserta paham dengan tugasnya Dan yang terakhir, kegiatan penutup Guru bersama dengan peserta didik menyimpulkan tujuan pembelajaran mengenai Mengetahui dua jalur sistem peredaran darah Peserta didik dapat menganalisis penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah Guru menutup pembelajaran dan menyampaikan agenda untuk pertemuan berikutnya Selanjutnya, guru mengucapkan salam Berikut adalah LKPD yang saya gunakan pada materi ajar sistem peredaran darah Untuk lembar yang pertama, dengan tujuan siswa dapat mengetahui dua jalur sirkulasi darah normal pada manusia Akan diberikan pertanyaan mengenai sistem peredaran darah sistemik dan sistem peredaran darah pulmoner Pada lembar ini, siswa akan menuliskan aliran peredaran darah secara sistemik dan pulmoner Lembar selanjutnya adalah pemecahan masalah studi kasus terkait hipertensi Pada lembar ini juga sudah dijelaskan bagaimana cerita mengenai seorang lansia yang mengidap penyakit hipertensi Kemudian disampaikan pertanyaan berupa Apa yang terjadi pada pembuluh darah dan jantung ketika tekanan darah tinggi terus berlangsung? Dalam jangka waktu yang panjang Pada pertanyaan kedua, berkaitan dengan studi kasus Peserta didik diminta untuk menjelaskan hubungan antara pola makan dengan resiko terjadinya hipertensi Pada lembar selanjutnya, peserta didik diminta untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan pengobatan tradisional akupuntur Untuk mengobati penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah Sekian penjelasan saya mengenai modul ajar dan LKPD saya Terima kasih dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!